Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Dari 18 kecamatan yang ada di bangkalan sampai saat ini hanya 5 kecamatan saja yang capaian vaksinasinya cukup mengembirakan yaitu kecamatan kota, Burneh, Arosbaya, Socah, dan Kamang Sedangkan capaian vaksinasi remaja yang menyasar siswa jenjang SMP, SMA, MA, dan SMK yang berusia 12 hingga 17 tahun masih cukup rendah Vaksinasi remaja yang menyasar usia 12 hingga 17 tahun bagi pelajar jenjang SMP, SMA, MA, dan SMK di bangkalan sampai saat ini masih cukup rendah Dari target sasaran sebanyak 107 ribu dosis saat ini sudah mencapai 6.510 dosis untuk dosis pertama atau 6% dari target sasaran Rendahnya capaian vaksinasi bagi kalangan pelajar untuk jenjang SMP, SMA, MA, dan SMK Dikarenakan masih belum meningkatnya kesadaran masyarakat utamanya bagi wali siswa untuk memotivasi putra-putrinya untuk divaksin dalam upaya pencegahan virus corona Sampai saat ini dari 18 kecamatan yang ada hanya 5 kecamatan saja di bangkalan yang capaian vaksinasinya cukup mengembirakan yaitu kecamatan kota, Burneh, Arosbaya, Socah, dan Kamal Sedangkan 13 kecamatan lainnya atau 70%nya masih cukup rendah Dinkes bangkalan tidak menampik hal tersebut Namun di sisi lain, yang mengembirakan capaian vaksinasi untuk ODGJ dan disabilitas sudah mencapai 100% dari target sasaran Nakas untuk booster sudah mencapai 48% Sedangkan secara nasional, capaian vaksinasi di bangkalan sudah mencapai 16% Untuk vaksinasi remaja, baik di tingkat SMP maupun SMA dari target 107.000 Kita sampai hari ini sudah mencapai 6.510 dosis untuk yang dosis 1 Artinya kita sudah mencapai 6% dari total target yang ada Kemudian di sisi lain, kita yang lebih mengembirakan ini Untuk ODGJ dan disabilitas sudah mencapai 100% dari target 788 dosis yang ditentukan Nakas kita sampai saat ini untuk boosternya sudah mencapai 49% Kemudian dari total keseluruhan capaian vaksinasi kita untuk Kabupaten Bangkalan secara nasional sudah mencapai 16% Berdasarkan data dashboard di satu data COVID-19 KPCPN Pertanggal 8 September 2021 Capaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan merupakan tertinggi dari tiga kabupaten lainnya di Madura Yaitu Bangkalan 16,1% Kemudian di bawahnya Pemekasan 12% Selanjutnya Sampang 11,87% Dan terakhir Sumedap 11,11% Muhammad Syahid JTV